selamat menikmati kesempatan ini kita akan membahas paper saya tahun 2013 International Conference of Information and Communication Technology ini dipresentasikan di Bandung tahun 2013, ini paper pertama itera di dunia tersenama Institut Teknologi Sumatera di Indonesia dan di dunia tahun 2013 itera sendiri baru 5 mahasiswa tahun 2012 dan memang resminya ada keputusan presidenya tahun 2014 paper pertama tentang estimasi channel estimation untuk long term evolution LTE yang 4G ini sebenarnya LTE itu masih 3,9 UG generasi 3,9 karena LTE sendiri belum bisa tembus waktu itu 1 gigabit per detik untuk peak untuk puncaknya untuk peak belum sempat belum sampai untuk menembusnya waktu itu masih 20 MHz masih 20 MHz nah ketika ada LTE advance bisa carrier aggregation agregasi carrier sampai 100 MHz jadi 20 MHz x 5 jadi agregasi jadi 100 MHz itu bisa tembus 1 gigabit per detik untuk bisa menuhi requirement dari ITU International Telecommunication Union badan ibupo PBB United Nations jadi standar ITU itu buat requirement 4G itu harus tembus 1 gigabit per detik peak 1 user oke karena itu LTE advance ini yang memenuhi standar ITU tersebut yang disebutnya IMT advance International Mobile Telecommunication advance jadi LTE advance LTE ini dikembangkan menjadi LTE pro baru kemudian sekarang 5G 5G diberi nama NR itu atau NR itu adalah new radio radio baru disini ada hubs itu antara satelit dengan tower tower itu kita nyebutnya terrestrial terrestrial nah hubs itu biasanya di sekitar kemudian 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 sampai Oh 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 oh... kalau disini Hai nya 17 sampai 22 km atau 21-25 km karena dia Hai anginnya tuh panisi sedikit lain cocok jadi tidak terlalu banyak bergerak dan Hubs ini menjadi perantara antara satelit dengan sewar oke ya itu misalnya hanya cuma berapa kilometer sedangkan kalau misalnya satelit itu coverage nya jauh lebih besar tapi dia perlu power yang besar juga tapi cuma satu coverage tapi ya link budget nya satelit itu bisa di atasi atau di atasi oleh namanya Hubs ini berubah berupa balon udara gitu atau aircraft nah itu dia secara power secara link budget bisa lebih lebih baik lah dibanding satelit karena satelit kan jauh banget ya jadi satelit juga ada macam-macam tergantung jaraknya dan dibandingkan dengan terrestrial tower tower coverage nya lebih lebih besar Hubs paper ini menjadi yang pertama kali diinvestigasikan downlink LTE untuk channel estimation channel estimasi kanal jadi estimasi kanal itu kita menggunakan ada ini di LTE itu ada namanya reference signal atau pilot pilot atau training training atau pilot nah disini kita tahu ini kan nanti tahu seperti apa sehingga ketika di dalam ketika diterima ini akan merubah yang referensi tapi karena kita tahu perubahan itu kita bisa estimasi yang kita pakai yang kita interpolasi interpolasi nanti kita bagikan dengan sinyal yang diterima untuk mengkompensasi si kerusakan sinyal akibat dari channel 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 disini adalah channel hubs channel hubs itu kita pakai modelnya distribusi risiko oke sementara seperti itu dulu di awal ya untuk perkenalannya semoga bermanfaat assalamualaikum terima